Spiritualis kondang Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka kasus video viral ajaran agama halalkan suami istri bertukar pasangan. Pantawan Tribun Jatim.com, Gus Samsudin digelandang oleh seorang penyidik dari gedung Unit 3 Cybercrime Polda Jatim. Ia dibawa masuk ke dalam gedung di Treskrim Susma Polda Jatim sekira pukul 16.25 waktu Indonesia Barat pada Selasa 5 Maret 2024. Tampak cengar-cengir, Gus Samsudin mengenakan kaus biru bertuliskan tahanan di Tati Polda Jatim. Ia juga berpenampilan tidak biasa, tak lupa mengenakan peci warna putih dengan rambut yang tak terurai. Gus Samsudin juga tampak memakai celana pendek selutut berwarna hitam tanpa memakai alas kaki. Ia bahkan mengaku rela dengan proses hukum atas kasus yang menyeret nama baiknya tersebut. Ia menganggap bahwa itu semua merupakan jalan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, ia harus rela menerimanya. Bahkan Gus Samsudin menyebut dirinya secara gamblang mengaku senang mendapatkan penanganan hukum seperti saat ini, yakni ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara. Saya rida dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya rida karena ingin mendapatkan rida Allah. Saya senang di penjara.